Ketua Pendakwaan Gopal Sri Ram pada perbicaraan kes memindah laporan audit akhir 1MDB hari ini memohon untuk memanggil tertuduh bersama bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO firma pelaburan negara itu Arul Kanda untuk memberi keterangan lisan terhadap Najib Razak. Sebelum ini pada 18 November 2019 pihak pendakwaan memaklumkan kepada mahkamah bahwa mereka bercadang untuk memanggil Arul Kanda. Semasa proseding di hadapan hakim Muhammad Zaini Maslan pagi ini Sri Ram berkata Arul Kanda mempunyai maklumat penting yang boleh membantu kes terhadap Najib. Tertuduh yaitu Arul Kanda mempunyai maklumat berhubung transaksi ke atas tertuduh bersama Najib yang akan memberi kesan terhadap keputusan pendakwaan kepada tertuduh Najib. Dia Arul Kanda mempunyai maklumat dalam simpanannya yang berkaitan dengan pertuduhan terhadap tertuduh satu lagi Najib berhubung pertemuan yang diadakan pada Februari 24-2016. Peristiwa yang mendahulinya dan peristiwa susulan pertemuan itu, kata Sri Ram. Najib 68 tahun didakwa menggunakan kedudukannya sebagai Menteri Keuangan ketika itu dalam mengarahkan pindaan kepada laporan audit-audit 1MDB sebelum dibentangkan kepada PSI bagi mengelakkan sebarang tindakan terhadapnya. Arul Kanda dituduh bersebat dengan Najib dalam membuat pindaan bagi mengelakkan ahli parlimen pekan itu dikenakan tindakan. Mereka didakwa mengikut ceksi 23 kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum hingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali nilai suapan atau RM10.000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Pihak pendakwaan berhujab bahwa keputusan untuk membuat pindaan telah diambil semasa musyarat pada 24 Februari 2016.